ya sampai jumpa ya oke berjumpa lagi dengan saya cuyum patuh bukan berjumpa lagi dengan saya abid anam di channel absa project kali ini yang saya akan membahas tips and trick tentang pemaksimalan lensa YN 35mm f2 for Canon yang sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya itu plus minusnya lensa ini untuk foto wedding ya kalian kalau belum lihat bisa lihat dulu di video sebelumnya terus kali ini saya akan mau membahas cara optimal ke ya walaupun ini lensa ini murah tapi tidak murahan karena lensa ini ya murah ya gitu lah pokoknya tidaknya lensa murah tapi masih bisa powerful untuk pekerjaan kita dalam foto wedding yang pertama pemaksimalannya ya sebenarnya lensa ini tuh untuk ketajamannya itu bisa tajam juga tapi dalam kondisi tertentu nggak semua kondisi itu bisa tajam terus untuk penggunaan penggunaannya seperti fokusnya memang cenderung lambat tapi kan kondisi tertentu juga lah kita bahas di pemaksimalannya sekarang yang pertama itu pemilihan focusing jadi sistem AF nya itu kita harus pilih kalau kan di kamera-kamera terbaru sekarang kan untuk sistemnya kan sudah pilihannya banyak bisa tracking yang tracking mata terus ada flexi zone gitu terus ada AF yang single single itu lah kalau untuk pemaksimalannya ini yang pertama itu di pemilihan AF nya jadi kalau disini kalau kita dari AFSA seringnya itu kita memilihnya untuk yang single flexi zone jadi yang untuk focusingnya itu yang pilihannya yang single dan dan ada lagi sesudah milih itu untuk pemilihannya kita taruh fokusnya selalu di tengah ini kalau untuk live view ya kita pilihnya selalu di tengah nanti kalau mau geser seandainya mungkin bagian mau fokus ke muka ya kita pasin ke muka dulu terus kita geser baru kayak seperti itu terus itu buat dapetin ketajamannya soalnya kita udah coba di beberapa modus seperti yang deteksi mata dan yang lain itu cenderung enggak tajam sih cenderung enggak tajam terus kita oplek nah ternyata ketajamannya seperti itu juga di mode difender juga difender juga kita harus pilih yang fokusnya yang nanti di tengah aja terus oh ya ini tadi bahasnya di F paling kecil ya di F2 terus untuk jarak objek dengan kamera itu juga harus diperhitungkan jadi kita enggak bisa asal kalau asal itu nanti cenderung ke kalau enggak misfokus ya kurang tajam kayak gitu sih jadi antara jarak objek ke objek orangnya ke kamera itu paling enggak kalau mau full badan paling enggak ya tiga meteran lah tiga meter dengan 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 objek itu untuk jarak optimalnya soalnya kita sudah untuk pengen ngambil full body itu full sebadan kalau di lebih dari tiga meter itu kebanyakan kita sudah jarang mendapatkan ketajaman di F2 tapi kalau di tiga meter itu kita kita sudah dapat ketajamannya itu untuk yang full badan tapi kalau pengen setengah-setengah badan gitu sih kita bisa lebih mendekat tapi ya itu kalau kita mendekat karena lensa ini 35 dan cenderung wide juga di full frame jadi nanti ada discord di distorsi lengkungan nah kita terlalu deket ke ruangnya kalau rainin digadak terak menunggu ya rainnya melengkung saudara-saudara dan dindase gak cek rakyat tangga cek melengkung-melengkung ini nah kalau kalian gak tau gak cek apa dateng ke Jepara nanti biar tahu kata-kata gak cek ya itu jadi pemilihan pemilihan fokusnya jaraknya dan yang terakhir ya tips terakhirnya tips terakhirnya kalian harus punya lensa ini kalau gak punya lensa ini kalian kan gak bisa nyoba tips 1 2 yang tadi itu toh yang penting kalian harus punya lensa ini dulu baru bisa andalan ke tips yang nomor 1 dan nomor 2 itu aja sih nanti yang jelas lensa ini sering banget kita andalin untuk foto wedding terutama untuk foto-foto keluarga terutamanya disitu terus terkadang kalau lokasinya juga terlalu sempit kita sering gunakan ini juga untuk foto-foto pose foto-foto beauty seperti itu kita sering gunakan ini karena f2 terus memang banyak yang bilang gak tajam terus fokusnya lambat ya memang iya karena kan memang lensa segini tapi kan gimana caranya kita harus memaksimalkan alat yang ada gak boleh nyerah gak boleh ngeluh ini memang nyerah ngeluh nyerah ngeluh yuk jadi ya modelnya apa yuk fajar fat boy jadi memang nyerah karena ngeluh terus nangis tapi yang penting ADW harus bisa tetap maksimalkan oke contoh contohnya di video sebelumnya tadi udah dilihatin tapi di video ini juga nanti kita lihatin contohnya tapi contoh videonya saja ya soalnya yang contoh fotonya tadi udah dilihatkan di video sebelumnya nah soalnya lensa ini juga sering untuk video tim video kita yang ada di belakang kamera situ itu mas videografernya pokoknya dari tim Apsa picture oke bagi kalian yang pengen tanya lagi untuk jelas-jelasnya seperti apa untuk detailnya seperti apa kalian bisa tanya dan tulis di kolom komentar kalian bisa kunjungi juga juga IG Apsa photography kalian bisa DM juga nanti tanya-tanya disitu juga bisa kalau adminnya pas baru slow ya mesti dibalas oke oke sampai jumpa kembali di video selanjutnya salam Apsa Project dan ya 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 Terima kasih sudah menonton!